Hai kofren, soal ini membahas tentang tata surya. Perhatikan gambar planet dan pernyataan berikut. Ditanyakan, pernyataan yang benar untuk planet yang berada di tata surya bagian 3 adalah gambar tersebut merupakan gambar sistem tata surya, yaitu sistem interaksi benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dengan benda-benda angkasa lain, seperti planet, planet kerdil, satelit, dan benda-benda kecil tata surya lainnya yang mengelilingi matahari. Sampai saat ini, dikenal ada 8 planet dalam sistem tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang berada di tata surya bagian 1 adalah planet Venus dan Bumi. Venus dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja yang terlihat sangat terang. Sedangkan Bumi dikenal sebagai planet biru karena sebagian besar permukaannya berupa air. Sementara itu, planet yang berada di tata surya bagian 2 adalah planet Bumi dan Mars. Planet yang berada di tata surya bagian 3 adalah planet Mars dan Jupiter. Di antara planet Mars dan Jupiter, terdapat sabuk asteroid. Asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan yang mengerombol membentuk sebuah sabuk raksasa yang disebut sebagai sabuk asteroid. Planet Mars mempunyai permukaan berupa batu-batuan yang mengandung besi oksida, sehingga Mars disebut juga sebagai planet merah. Kemudian, mempunyai kutub es dan gunung berapi yang aktif seperti bumi. Selain itu, Mars memiliki 2 satelit, yaitu Pobos dan Deimos. Sedangkan planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Yang termasuk planet terestrial antara lain yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet jovian merupakan planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Yang termasuk planet jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oleh karena itu, planet Jupiter termasuk planet jovian. Kemudian, planet yang berada di tata surya bagian 4 adalah planet Jupiter dan Saturnus. Saturnus dikenal sebagai planet yang mempesona karena mempunyai cincin yang berlapis. Maka, berdasarkan pilihan jawabannya tersedia, pernyataan yang benar untuk planet yang berada di tata surya bagian 3 adalah pernyataan 3 dan 4. Yaitu, planet Jupiter yang merupakan planet jovian dan planet Mars yang memiliki dua buah satelit. Sedangkan pernyataan 1, planetoid, yaitu merupakan planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu beredar mengelilingi matahari, letaknya di antara orbit Mars dan Jupiter. Pernyataan 2 merupakan asteroid, yaitu kumpulan benda-benda langit yang mengerombol, membentuk sebuah sabuk raksasa. Sehingga, didapat jawabannya adalah C, 3, dan 4. Sampai jumpa di soal selanjutnya.